Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di daerah Pulau Pandan dan menghanguskan sekok rumah. Oke, mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Pulau Pandan, tepatnya di RT 36 Kelurahan Legok, berhasil dipadamkan oleh pihak Damkar Kota Jambi. Atas insiden ini, satu unit rumah ludes terbakar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat yang terjadi di kawasan Pulau Pandan 25 Februari 2023. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 8 menit. Meskipun berhasil memadamkan api, namun Mustari mengaku kesulitan untuk menuju titik terjadinya insiden tersebut dikarenakan jalan yang mempersulit masuknya mobil pemadam. Mustari juga menyampaikan, demi mencegah menyebarnya api, pihaknya pun sudah melakukan pendinginan terhadap rumah sekitar kejadian kebakaran tersebut. Untuk sementara waktu, dugaan terjadinya kebakaran tersebut diduga arus pendek, namun Mustari menyerahkan penyelidikan tersebut kepada pihak kepolisian. 112 adanya kebakaran di RT36, atas nama Ibu Cekini, pelurang negop, dan kita melakukan tindakan pemadaman, apabila respon time yang kita lakukan, dari kita-kita menerima sampai dengan pada saat di tempat, itu kurang lebih 8 menit. Namun pada saat kita sampai di sini memang ada kendaraan adalah lokasi yang kita sasarkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran yang harus kita lalui melalui tanah yang hampir saja nyangkut dan tidak bisa kita keluarkan kendaraan. Dan pada saat ini juga Ibu Cuma ini informasi masih dalam keadaan kosong dan untuk permasalahan dari kebakaran nanti kami kita serahkan kepada pihak kepolisian. Fazil Cek TV melaporkan